Pagi semuanya, pagi ya minggu-minggu, jam 10 udah melek lah harusnya. Ya kemarin udah malam minggu, kita pagi ini belajar lagi. Aku melihat wajah-wajah yang familiar, ada beberapa yang ikut acara kemarin ya. Kayak Kang Asmin, terus itu yang Teh Musni kalau nggak salah ya, aku juga pernah lihat kemarin. Lalu sama ada beberapa yang lain, sorry kalau aku salah nyebut atau ini ya, lupa kayak kemarin ikut apa nggak. Tapi makasih banyak buat yang mau join terus. Hari ini masih ada tiga, jadi kalau mau lanjut terus, terima kasih. Masih banyak lagi yang mau kita bahas. Selamat datang juga buat yang lain yang baru ikut untuk acara hari ini saja. Selamat datang. Di sini perkenalkan saya, Emerson Alubika dari Gapatma, panitia atau penyelenggara acara hari ini. Sedikit cerita ya tentang Gapatma. Ceritanya kami adalah media berbentuk kooperasi yang dimiliki oleh para pembacanya, kontributor maupun pekerjanya. Ya meski pekerjanya boleh dibilang sekarang belum ada ya, karena kami masih belum ada full time. Tapi kita pengen sebagai media yang fokus di tema demokrasi ekonomi dan kooperasi. Makanya ya kita bikin acara-acara seperti ini. Hari ini dan kemarin, kita membuat dua rangkaian acara. Konteksnya adalah hari kooperasi ke-73. Ya sebenarnya hari ini ya. Selamat hari kooperasi ke-73 buat kita semua. Ya Mas Indah, sudah 7-3 tahun yang kooperasi di Indonesia. Kemarin kita bahas kebutuhan pokok, ada sandang, pangan, papan, sama pekerjaan. Hari ini kita bahas ada tiga tentang masa depan, yaitu kooperasi platform, nanti siang kooperasi investasi, nanti sore, 100 tahun kooperasi Indonesia nanti. Kita mau seperti apa. Hari pagi ini, pagi hari ini kita spesifik membahas kooperasi platform. Pengantarnya ya seperti judul ya. Bisakah suatu perusahaan itu, startup ya terutama, dimiliki bersama oleh para penggunanya. Jadi boleh dibilang kooperasi platform ini secara konsep kalau mau disederhanakan adalah ya misalnya Gojek dimiliki oleh para drivernya sama kita sebagai para konsumennya. Jadi orang-orang yang terlibat di dalamnya yang mendapatkan manfaat maupun ya berpengaruh lah kehidupannya terhadap si platform tersebut. Mereka yang menjadi pemiliknya. Harapannya bisa seperti itu. Contohnya ada beberapa, nanti di sini sudah hadir Mbak Novita Puspasari dari Kooperatif Innovation Hub, Unsud. Halo Mbak Novita. Halo. Halo. Terus di sini sudah hadir Mas Indra Sumah Wijaya, founder kodi.id. Halo Mas Indra. Di sini kedua pemantik pembicara ini itu ya sudah malah melintang lah di dunia kooperasi platform di Indonesia. Karena sebenarnya gini, istilah kooperasi platform itu di Indonesia masih sangat amat jarang, di luar itu pun juga hitungannya masih baru, tapi kalau mau googling nyebutnya platform kooperatif ya. Platform kooperatif. Jadi ya harapannya ini bisa menjadi dalam konteks tema hari ini ya, masa depan bisa menjadi masa depan kooperasi. Karena ya digital, digitalisasi, modernisasi, kita perlu melangkah ke sana. Saya akan menjelaskan alur diskusi hari ini ya. Ada beberapa, dipecah jadi beberapa seksion. Yang pertama nanti kita mulai dari 20 menit materi dari Mbak Novita. Lalu 20 menitan materi dari Mas Indra. Setelah itu 20 menit akan tanya jawab dari pertanyaan yang kemarin sudah dikumpulkan. Waktu registrasi kan ada beberapa pertanyaan ya. Kita akan mulai dari sana dulu. Setelah itu setengah jam yang terakhir kita akan fleksibel. Cenderung kepada tanya jawab, tapi dari peserta yang ada di pagi hari ini, live ya. Nanti untuk submit pertanyaannya, saya ada, sorry kok saya kita ya. Kita ada tools namanya Slido. Saya kasih share linknya ya di chat. Munggu kalau mau dibuka. Jadi kenapa kita mau pakai Slido? Karena sebenarnya kami memperhatikan kalau diskusi daring seperti ini, ketika chatnya ditaruh di Zoom, nanti takutnya tenggelam. Dan kita nggak tahu sebenarnya mana pertanyaan yang menurut kita secara bersama-sama itu penting, mana yang menurut kita bersama-sama ya kayak ini nggak terlalu penting. Maksudnya gimana? Ini contohnya ya saya kasih. Saya share screen sebentar. Jadi kalau linknya dibuka, nanti tampilannya akan seperti ini. Teman-teman bisa memberikan pertanyaan nggak? Terus namanya terserah mau siapapun, mau anonimus juga boleh. Jadi kalau mau langsung desain ya anonimus. Tapi sebenarnya dari kami mengharapkan dikasih nama. Supaya nanti kalau pertanyaannya kurang jelas atau mau di follow up, bisa disebut. Kayak, oh mas, mas Budi tolong dong dijelasin lagi kayak gitu. Aduh, kok malah pertanyaannya? Saya sudah lho. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan udah mandi. Saya like deh, like dulu. Jadi kalau kita ngisi pertanyaannya, nanti akan muncul rame-rame di situ. Bisa anonimus nih, siapa nih yang nanya? Saya udah mandi dulu ya. Tapi bisa di like gitu. Jadi misalnya kalau teman-teman belum kepikiran kayak aduh mau tanya apa ya, tapi ngeliat di sini ada pertanyaan yang menarik, like aja gitu. Nanti yang like akan kita utamakan buat ditanyain duluan. Siapa tau waktu kita memper jadi nggak semuanya kekerjaan. Jadi nanti beberapa kali dari saya akan menaruh linknya di chat beberapa kali ya. Mohon maaf untuk yang kayak kesannya spam, supaya yang baru masuk itu juga bisa ngeliat linknya. Karena kalau yang baru masuk di tengah-tengah kan nggak kelihatan chat-chat yang belakang. Begitu kira-kira metode yang akan kita gunakan untuk diskusi kita hari ini. Supaya lebih lancar aja sih, lebih terstruktur dan nggak ada yang tenggelam atau hilang pertanyaannya. Cukup jelas teman-teman? Boleh? Boleh di emoji like? Ini kalau mau emoji, jempol. Atau di anggu boleh? Oke ya. Sip. Belum? Belum? Baru masuk. Baru masuk Pak? Iya, iya. Ini saya share linknya ya Pak. Jadi intinya gini Pak, untuk kalau mau pertanyaan, ada link yang saya taruh di chat ya Pak. Nama aplikasinya Slido. Nah itu nanti kalau dibuka, bisa ngisi pertanyaan, bisa ngeliat pertanyaan orang lain Pak. Jadi nanti pertanyaan yang likenya banyak, bisa kita tanyakan duluan. Takutnya waktunya udah habis. Di sini kan yang di more itu kan? Nge-chat itu kan, bukan? Iya, iya. Itu di HP Pak. Kalau di HP yang paling kanan ya. Nanti ada chat. Yang more itu kan? Iya. Terus nanti dicek, itu ada linknya. Namanya Absolutely Do Event. Nah terus ada kode-kode. Nanti bisa dicobain di situ. Oke. Tulisannya chat aja kan, bukan? Tulisannya chat Pak, iya. Chat aja di klik, itu tanyaan itu aja kan? Oh enggak Pak, nanti ada linknya Pak, yang kita taruh di sini. Oh, ada linknya. Itu Pak, tulisannya Absolutely Do. Ini saya tambah keterangan. Pertanyaan dan food ditaruh di Sido. Absolutely Do. Ini di klik itu ya? Klik Pak, nanti isi pertanyaannya di situ. Oh gitu. Atau ngelag pertanyaannya orang lain gitu. Oh ya. Oke. Paling itu dulu. Ya, ya, ya. Oke. Abis ini kita akan masuk ke materi. Selama materi, saya minta tolong yang teman-teman yang lain di mute dulu ya. Atau saya batu mute dulu ya. Supaya nanti kita bisa fokus mendengarkan dari Mbak Novita dan Mas Imra. Baru pas kita di akhir-akhir, kita akan masuk ke yang lebih interaktif. Karena tadi bisa tanya jawab. Oke. Mari kita mulai dengan dari Mbak Novita. Silahkan, Mbak. Oke. Ya. Terima kasih, Sena. Pagi, teman-teman. Selamat hari kooperasi ya semua. Selamat hari kooperasi. Katulis itu. Senang nih hari kooperasi ini, jadinya kita nggak, apa namanya, kita nggak perlu banyak effort. Dari rumah aja, dari manapun di Indonesia, kita udah bisa belajar bareng ya. Kalau biasanya kan kita terpusat di mana, di mana, dan itu harus mobilitasnya cukup lumayan ribet. Oke. Mungkin saya akan share sedikit sebagai pemantik aja. Mungkin di sini ada teman-teman yang sudah familiar dengan kooperasi platform, tapi ada juga yang belum. Jadi, saya akan kasih mungkin sedikit pemantik untuk bahan diskusi kita nanti. Oh ya, saya Novita. Saya sehari-hari adalah staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Dan juga di sana kita ada Cooperative Innovation Hub. Jadi, emang tujuan kita sebenarnya pengen mengarus utamakan inovasi untuk kooperasi dan juga untuk SMI. Tapi seperti SMI kan lebih cepat, lebih gampang gitu. Untuk di-inject inovasi. Nah, kooperasi ini yang memang harus lebih ekstra. Oke. Saya akan coba share screen. Oke. Jadi, saya akan mulai dengan seperti temanya Mas Rena, kooperasi platform bisa enggak startup digital itu kita miliki bersama. Oke, ini mungkin background-nya dulu kenapa kita sekarang sedang ada di pusaran apa gitu. Dan kenapa ini sampai ada model bisnis baru seperti ini. Jadi, awalnya itu adalah orang-orang mungkin sudah mulai jenuh ya terhadap model owning economy, capitalism gitu. Owned berarti memiliki. Jadi, semuanya dulu kita konsumsi, kita miliki. Mobil punya 4, 5, terus rumah punya beberapa gitu. Semuanya harus di-owned gitu. Akhirnya karena orang mulai jenuh dengan model ekonomi yang seperti itu, yang harus own terus, akhirnya muncul modus ekonomi baru yang dikasih nama sharing economy atau kolaboratif ekonomi. Harapannya agar ini bisa menjadi penawaran dari sistem owning ekonomi sebelumnya yang mendorong orang untuk cenderung lebih konsumtif gitu, lebih mengkonsumsi lebih banyak, mengakuisisi aset lebih banyak, dan akhirnya banyak yang menganggur. Nah, sharing economy atau kolaboratif ekonomi ini, dia memunculkan model-model bisnis baru yang berbasis teknologi, karena kita memang sekarang juga sedang di era revolusi industri 4.0. Nah, ini memunculkan model ekonomi, memunculkan model bisnis baru seperti digital startup atau platform. Tapi, kalau kita lihat, ini ada beberapa case ya, jadi ini ada Uber drivers, jadi Uber itu beberapa kali diprotes di luar negeri, kalau di sini mungkin Gojek kemarin-kemarin gitu. Itu di situ ada Uber CEO, dia setahun itu dapatnya 43 juta dolar, sementara Uber drivernya cuma 9 dolar per hour. Jadi, sebenarnya awalnya kan sharing economy itu dibentuk karena karena para stakeholder gitu, ingin share, ingin berbagi aset, dan juga berbagi resiko. Jadi, semuanya nggak ditanggung sendiri. Tapi, nyatanya di sistem sharing economy justru kayak Uber, kalau dilihat resiko terbesar justru ada di drivernya. Tapi, mereka yang mendapat paling sedikit. Kayak gitu. Uber driver, terus ada juga, ini ya Airbnb. Airbnb juga banyak diprotes, karena ini memicu beberapa hal, memicu misalnya krisis perumahan, karena orang jadi berlomba-lomba pengen punya rumah gitu. Memang krisis rumah. Terus, habis itu juga, karena itu jadi, kan beberapa tempat Airbnb itu sebenarnya adalah daerah yang rumah yang seharusnya rumah hunian, rumah tinggal, bukan untuk hotel. Jadi, komunitas jadi nggak aman lagi. Ini banyak protes juga untuk Airbnb. Lalu, ini juga ya, Twitter sebagai ruang publik, ini juga sempat ada beberapa protes. Kenapa? Karena sebagai ruang publik, ternyata Twitter dipergunakan oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu, misalnya untuk menggiring massa. Jadi, udah tidak, udah nggak nyaman sebagai public space lagi. Akhirnya ada gerakan by Twitter. Kita beli aja juga Twitter, biar lebih demokratis, biar nggak di, biar tidak disetir sama kepentingan-kepentingan politik, manapun. Misalnya seperti itu. Jadi, artinya dari case-case tadi, itu baru beberapa case saja, bahwa sharing atau kolaboratif ekonomi itu kok nggak lebih baik ya dari owning ekonomi yang sebelumnya. Awalnya kan ini dianggap, wah ini bisa jadi ini nih, bisa jadi alternatif model ekonomi yang lebih fair. Oke, jadi bagaimana sih membangun ekonomi, sistem ekonomi yang lebih demokratis dan lebih fair untuk semua? Sebenarnya kan memang, nah ini, cooperative economy. Cooperative economy, ini konsep yang sudah, sebenarnya sudah, sudah kita kenal lama sekali, itu encourage kita untuk membangun sistem ekonomi yang lebih fair lewat prinsip dan juga value-nya. Jadi, secara prinsip, secara nilai, itu memang, sepertinya sudah clear. Tapi ketika kita turunkan, ini nanti bagaimana? Nah, kebetulan juga saat ini momentum kooperasi untuk, ya, terutama Indonesia ya. Di Indonesia kita mencoba untuk membangun citra baik di masyarakat, karena kita tahu selama ini citra kooperasi yang sebelumnya, itu kurang baik. Jadi, ketika ada SMS masuk, misalnya menawarkan penjaman cepat, itu biasanya dari kooperasi, nah itu, jadi citra-citra yang seperti itu yang kayaknya agak, itu yang perlu kita rebranding. Terus, kita juga memanfaatkan bonus demografi, dengan melibatkan lebih banyak anak muda, karena kalau nggak ada anak muda yang terlibat lagi, kooperasi ya bisa jadi kita cuma bagian dari sejarah aja, gitu. Kayak fosil nanti. Kita pernah punya sistem nanya kooperasi, tapi habis itu anak mudanya nggak ada yang menerusin. Kita manfaatkan juga IT, dan juga kita coba menciptakan ekosistem, kita bangun rantai nilai yang lebih agil. Oke. Nah, kooperatif ekonomi ada beberapa model baru, yang sebenarnya sudah mulai beberapa tahun terakhir, itu diimplan di luar negeri, dan mulai diimplementasikan juga di Indonesia, walaupun bentuknya masih dalam eksperimen-eksperimen. Nah, ini, karena kita mau mencuri momentum tadi juga. ini ada tiga model, ini saya buat bertingkat, karena memang sesuai dengan tingkat, mungkin tingkat kesulitannya dan juga resikonya. Dari yang pertama itu kooperasi pekerja atau worker co-off, lalu kooperasi startup, dan juga yang terakhir nanti kooperasi platform. Bagaimana bekerjanya satu per satu? Nah, kalau kooperasi pekerja, itu mungkin sederhananya, kita mengorganisir beberapa orang dulu, dalam kooperasi pekerja, saya misalnya desainer grafis, saya punya teman-teman desainer grafis, kita organisir beberapa orang, kita buat kooperasi pekerja, apa namanya, kita bekerja untuk kooperasi itu. Nah, terus ketika ada mediasi, dengan layanan berbantuan IT, nah ini bisa jadi model kooperasi pekerja yang digitalized, atau bentuknya startup koop, startup kooperasi, dari beberapa orang ini. Nah, ketika ini mau ke bentuk lainnya, mau ke bentuk lainnya yang mungkin lebih kompleks, nah ini mulai dari, ini kan isunya adalah membagi kemilikan dengan berbagai temanku kepentingan, stakeholder. Ini masuk ke isu platform koop. Jadi, ketika di kooperasi pekerja, di kooperasi startup, itu pemiliknya, atau anggotanya, hanya yang bekerja saja, hanya orang-orang yang itu saja, lingkarannya masih circle-nya kecil. Tapi ketika sudah platform koop, ini akan ada banyak kepentingan, pemangku kepentingan, di situ banyak stakeholder, yang bisa menjadi pemilik, pemilik atau anggota kita. Ini beberapa perbedaan, yang kita coba observasi, dari startup digital konvensional, startup kooperasi, dan platform koop. Kalau dilihat misalnya secara institusi, startup konvensional kan biasanya institusionalnya, perusahaan, apa namanya, PT ya, limited company. Kalau startup koop, itu tadi, bisa dimulai dari worker koop, dari beberapa orang dulu. Kalau platform koop, itu secara institusi, mungkin multi-stakeholder. karena layer-nya banyak. Banyak stakeholder-nya, jadi multi-stakeholder. Kalau ownership-nya kepemilikannya, biasanya kalau startup konvensional, itu founder sama investor-nya, yang invest. Kalau startup koop, itu bisa founder sama employee-nya, bagai worker-nya. Lalu kalau platform koop, ini bisa multi pihak. Bisa founder-nya, bisa tenant-nya, bisa partner, bisa user. Karena ini bisa banyak pihak di sini. Kalau tata kelolanya, ini terkait sama tata kelola, biasanya kalau startup konvensional, yaitu investor-founder. Kalau startup koop, bisa founder-po-founder sama employee-nya. Kalau platform koop, ini sistemnya biasanya representasi dari setiap elemen. Jadi kalau misalnya di Gojek, elemennya kan ada banyak tuh. Kalau GoFood, berarti ada restorannya, UMKM-nya, warung-nya, terus ada driver, terus ada karyawan admin-nya Gojek. Jadi representasi dari setiap elemen itu. Kalau secara capital, secara modal, kalau konvensional startup ini biasanya didominasi sama venture capital. Kalau startup koop, ini bisa dari kooperasi. Misalnya kooperasi punya unit, punya unit bisnis, yaitu startup koop bisa. Dari konsorsium juga bisa. Dari investor bisa. Kalau platform koop, nah ini menarik juga. Karena nggak hanya dari kooperasi, konsorsium kooperasi atau investor, tapi bisa juga dari komunitas. Karena memang kebanyakan platform koop ini berkembangnya dari komunitas. Orientasinya, kalau conventional startup, valuasi bisnis ya. Kalau startup koop, ya karena tadi kooperasi pekerja, jadi semua orang di situ juga harus hidup. Jadi making profit juga. Selain benefit. Kalau platform koop, itu creating benefit. Kenapa? Karena benefit itu kan nggak cuma economic value, tapi juga banyak hal lainnya. Kalau model, nah ini conventional startup kita punya banyak banget di Indonesia. Kalau nggak salah nomor 5 atau nomor 4, mungkin Mas Indra lebih paham nanti. Startup koop itu, kita coba modeling stage awalnya itu di Indonesia. Kalau platform koop ini, kita banyak meniru, kita banyak mengadaptasi dari luar negeri. Oke, ini case study. Jadi, case study mungkin untuk perbedaan kepemilikan. Case study, satu, karena saya sering diprotes. Contohnya, kalau seringnya luar negeri, ini saya coba kasih satu contoh yang dalam negeri, walaupun ini apa namanya, nggak berhasil juga proyek eksperimennya. Jadi, awalnya kita membentuk startup koop dengan basisnya kooperasi pekerja. Jadi, mengorganisir tukang-tukang beca, karena sekarang mereka penghasilannya sudah terdisrupsi sama ojek online, jadi kita alihkan ke sektor lain, sektor bersih-bersih. Nah ini, jadi, initially, yang menjadi pemilik atau anggota itu kita inginnya adalah semua yang bekerja di bawah PDHUB. founder-ko-foundernya tukang beca hanya pekerja harian lepas tukang. Sebenarnya semua pekerjanya, karena ini basisnya kooperasi pekerja. Sementara usernya PDHELP itu bukan atau belum menjadi anggota. Ini case study satu, startup koop, basisnya kooperasi pekerja. Nah, ada case study dua nih, platform koop. Nah ini saya kasih contoh di luar, karena Indonesia memang belum ada yang fit modelnya dengan kepemilikan berbagai kepentingan, berbagai pemangku kepentingan. Jadi, ada yang namanya koop cycle. Koop cycle ini kurir sepeda, dikurirnya, tapi kalau di Perancis itu pakainya sepeda. Kita lihat di sini, jadi democratic governance-nya, jadi tata kelola yang demokratisnya itu, dia berdasarkan, jadi, banyak elemen, banyak makhluk kepentingan yang terlibat dengan koop cycle. Jadi, ada kurir sepedanya, ada 51 persen, ini kurir sepeda, ada restoran, UMKM-nya, ada asosiasi sepedanya, ada pengguna jasanya, dan lain-lain. Jadi, banyak sekali memang layernya di situ. Ini dia masuknya adalah platform koop. Sebenarnya, karena banyak stakeholder itu, banyak kepentingan, dan pengguna jasanya, komunitas, juga merupakan anggota dari kooperasi ini. Itu case study yang kedua. Kalau dilihat yang pertama tadi, mungkin lebih mudah karena mengorganisinya beberapa orang, jadi worker koop. Tapi kalau yang kedua, ini sudah lebih sulit karena mewakili berbagai kepentingan. Ada lagi yang ketiga, case study tiga ini adalah platform koop, juga namanya Stoxy. Stoxy ini kayak iStock ya. Jadi, kayak iStock yang apa namanya, foto-foto gitu. Nah, ini kita lihat pemilik atau anggotanya, dia dibagi dalam tiga kategori, kalau Stoxy ya. Ada kategori A, kategori B, sama kategori C. Ini juga sudah mulai berlayer. Kategori A itu founder sama co-founder, kategori B itu manajemennya, CEO-nya, dan lain-lain, dan kategori C-nya adalah fotografernya. Ini dibuat per kategori seperti itu. Kenapa? Agar memastikan bahwa pengambilan keputusannya nantinya tetap demokratis. misalnya nih, founder sama co-founder mungkin cuma tiga-empat orang. Manajemen mungkin cuma lima orang. Artisnya tapi bisa sampai seribu atau dua ribu orang. Bagaimana memastikan bahwa nggak hanya kepentingan fotografer yang terwakili, akhirnya dibikin per kategori. Nah, per kategori ini nanti dalam skema pengambilan keputusannya, ini ada beberapa hal yang nanti diperhatikan juga. Ada beberapa tingkatan juga untuk pengambilan keputusannya. Kalau di sini, kalau kita lihat distoksi, itu usernya beda sama di co-op cycle. Usernya masih belum merupakan anggota kooperasinya. Jadi, bisa juga model yang seperti ini. Gitu. Oke. Oke. Jadi, secara sederhana kalau case study misalnya kojek ini ada kooperasi ojek. Kalau dia bentuknya itu masih startup koop, jadi kooperasi pekerja yang terdigitalisasi itu bisa dimiliki bersama oleh abang drivernya. tapi kalau bentuknya platform koop, berarti dia dimiliki bersama oleh bukan hanya abang drivernya, tapi juga tinannya, tinan warungnya atau restonya, tinan lainnya dan juga sama usernya. Oke, mungkin itu dulu pemantik dari saya. Makasih. Saya kembalikan lagi ke Sena. Masih banyak, Mbak Novita. Mantap sekali sebagai pengantar untuk, ya ini mungkin di sini banyak yang belum tahu atau bahkan baru mendengar ya istilah kooperasi platform. Jadi, tadi pengantar dan ada beberapa contoh juga yang sudah diberikan oleh Mbak Novita. Masih banyak. sekali lagi mengingatkan pada teman-teman yang mau nanya, boleh aku share lagi ya linknya, link selidurnya. Buka link tersebut, kalau mau nanya ketik pertanyaannya di sana, atau kalau belum kepikiran mau nanya apa, vote pertanyaan yang menurut teman-teman menarik. Itu akan diutamakan di sesi yang diskusi kita nanti. Oke, siap. Kalau begitu kita lanjut dulu sebelum masuk ke tanya-jawab ke Mas Indra. Monggo Mas Indra. Halo. Perkenalan dan materi silahkan. Ya, sambil saya askuin tentang perkenalkan. Saya Indra Sumahamijaya. Indra Tanpade. Saya dari kodi.id platform digitalisasi kooperasi. Untuk diskusi ini aku coba tone down sedikit kita agak step back ke belakang basic-basic mengenai platform kooperasi. Bahkan selangkah ke belakang apa itu kooperasi. Ini teman-teman ada yang masih bingung. jadi simple. Aku coba jelasin dulu kooperasi dalam satu kata yang paling mudah diingat. Kooperasi adalah kumpulan modal dari member untuk member untuk mencapai common economic and social aspiration need. jadi kumpulan modal untuk mencapai kebutuhan bersama. Kebutuhan ekonomi, kebutuhan sosial, dan kebutuhan aspirasi. Terkait ke sana platform kooperasi adalah platform yang mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan kita. Modalnya sendiri itu tidak hanya modal finansial. Bisa modal capital, modal knowledge, modal infrastruktur, modal network, modal brand. Jadi kooperasi ngumpulin modal tidak hanya ngumpulin duit saja. Dan kooperasi di dunia itu sudah ada sejak 1761. Jadi Indonesia sendiri itu 73 itu yang resminya. Yang tidak resminya itu setara dengan umurnya Bank BRI. Karena bisa dibilang BRI itu adalah bentuk kooperasi pertama di Indonesia. oke kita lanjut dikit ke sebentar di Indonesia sendiri di Indonesia sendiri kita ada 22,5 juta orang yang menjadi anggota kooperasi itu 8,5% populasi Indonesia oke kemudian kita menyembang kooperasi menyembang 53 bilion dolar ke GDP dan kalau kita lihat trendnya di Asia sebenarnya kooperasi Indonesia itu sudah sesuai dengan kebiasaan masyarakat di Asia secara keseluruhan kayak di Malaysia 25% populasi penduduknya anggota kooperasi ini terus naik di Singapura yang kita bilang negara kapital Singapura kapitalis seperempatnya itu anggota kooperasi di Jepang hampir setengahnya kalau di Indonesia sendiri di Bali di Bali itu 1 dari 4 orang Bali itu anggota kooperasi di Jawa Timur 1 dari 5 orang sebenarnya kooperasi itu besar kemudian kalau kita lihat kesini ini untuk case selanjutnya apa sih value dari uang 500 ribu per bulan untuk kita mungkin bagi kita 500 ribu untuk sebagian orang di Indonesia belum cukup untuk uang bulanan tapi untuk sebagian yang lain ini bisa sekali makan siang tapi let's say 500 ribu ini bisa jadi tabungan bersama kalau 500 ribu per bulan ini kita tabung kita sebagai user user suatu platform ini dalam setahun kita bisa beli dua tokopedia beli dua jadi bukan cuma invest sekian persen ke tokopedia enggak kita akuisisi tokopedia kemudian kita bikin duplikasinya jadi bisa beli dua tokopedia bisa beli 4,8 hampir lima kali gojek jadi gojek yang valuasinya udah dekaform kalau semua usernya ngumpulin 500 ribu sebulan dalam setahun kita bisa beli 5 gojek kalau di bank mandiri ini jumlah nasabah di bank mandiri ada 83 juta nasabah kalau tiap nasabah yang ngumpulin dana sebesar 500 ribu dalam setahun kita bisa beli dua mandiri dua bank mandiri jadi sebesar itu kalau misalkan kita melakukan sesuatu secara kolektif ini baru dalam sisi keuangan kita ngumpulin duit ini aja kita bisa mencapai ini jadi di Tokopedia kita lihat berdasarkan market cap atau valuation di gojek juga valuation di bank mandiri karena bank mandiri sudah kita search market cap jumlah user based on 2019 total cost per user itu segini nah as simple as ngumpulin 500 ribu kita bisa mencapai ini tapi pertanyaannya balik lagi apakah semudah itu kita bisa ngumpulin 500 ribu untuk 100 juta pengguna gojek misalnya atau untuk 39 juta pengguna Tokopedia mungkin kalau sekarang kalau kita nyakinin ayo ngumpulin duit 500 ribu mungkin bisa tapi gak ada juga gak ada yang mau melakukan seperti ini padahal opportunity-nya ada dan ini cukup besar ini untuk sparking diskusi aja kalau kita mau diskusi selanjutnya silahkan dan ini untuk kasusnya Tokopedia nah Tokopedia di berdiri di 2009 Agustus ntar lagi ulang tahun nah aset Tokopedia itu Williamnya salah satu founder Tokopedia sebelumnya kerja di Warnet kerja di Warnet kuliah kuliah di minus kemudian bikin startup kalau kita bayangkan Tokopedia sebagai kooperasi di awal 2009 William mau bikin kooperasi namanya Tokopedia William punya pengalaman kerja jaga Warnet lulusan S1 kemudian bikin kooperasi pertanyaannya berapa orang yang mau percaya sama William untuk memberikan modal usaha di Indonesia belum ada sama sekali belum ada yang kenal tentang toko online belum ada bahkan di hari kedua atau hari ketiga Tokopedia berdiri itu langsung ada berita dari tempo kalau ada mall online jadi Tokopedia itu one of the first mall online di Indonesia kalau kita bentukan kooperasi siapa yang mau percaya ini siapa yang mau jadi anggota kooperasinya Tokopedia di awal mungkin gak ada banyak kondisinya pun sama seperti sekarang masih sulit kepercayaan masyarakat kita-kita sebagai user kalau memang bisnisnya itu belum jalan karena kita selalu melihat apa sih bisnis opportunity dari ini apa sih bisnis opportunity dari Tokopedia apa sih bisnis opportunity misal case-nya ada suatu startup jadi kemudian pengen pengen dikooperasikan apa opportunity dari startup itu untungnya kapan kebanyakan masyarakat Indonesia itu karena statusnya bukan entrepreneur maka kita gak mau take risk kita mau take profit tapi gak mau share the risk munggu kalau profit di-share gak apa-apa kalau resikonya di-share gak mau dan ini mungkin yang teman-teman ada yang tahu ada yang gak tahu juga bahwa sebenarnya founder-nya Tokopedia itu bukan majority shareholder dari awal kalau kita membayangnya startup-startup di Indonesia Nadiem itu masih punya kepemilikan mayoritas kas apa enggak tapi kalau di Tokopedia itu yang majority shareholder itu mereka yang punya duit mereka investasi pertama kali ke Tokopedia jadi majority shareholder nah disini gak undisclose berapa persennya tapi si founder-nya inisiatornya itu diberi free share bahkan bahasanya free share saham gratis karena memang si di founders dua founders itu mereka gak chip in money karena gak chip in duit kalau di PT kalau gak masukin duit situ gak dapet share terus there's no capital injection maka gak dapet capital share nah dikonferasi gak seperti itu cuma untuk case-nya Tokopedia kalau SPT bahkan founder-nya gak dapet share sama sekali cuma dikasih gratis ini statusnya dikasih share as co-founders oke kemudian nah lalu bagaimana capital instrument dari kooperasi kalau kita mau bikin platform kooperasi kita ada bentuk modal dari mana pertama dan yang paling challenging itu dari member gimana Tokopedia kalau misalnya tadi case-nya Tokopedia bisa dapet pendanaan awal itu case di Tokopedia si William harus ketok-ketok pintu sama lah sama case-nya Tokopedia case-nya Zaki Bukalapak di awal mereka ketok-ketok UMKM untuk jadi membernya Tokopedia untuk jadi membernya platform mereka mungkin gak kalau misalkan sekarang kita nih kita mau bikin platform e-commerce bentuk kooperasi kemudian kita ketok-ketok satu-satu UMKM di Indonesia ayo dong yuran 500 ribu per bulan buat bikin platform seperti Tokopedia dalam bentuk kooperasi pertama capeknya bukan main kedua capeknya bukan main dan karena members biasanya hanya mikir what in it for us apa sih yang manfaatnya buat gue apa gitu itu salah satu challenge-nya kemudian beda cerita dengan Tokopedia yang mereka bisa dapat seperti ini Tokopedia kalau mau dapat SSR Tokopedia kalau mau dapat pendanaan itu tinggal ngetok beberapa pihak venture capital paling ada 10-100 venture capital kemudian bank mereka bisa pinjam dari bank kemudian fundus let's say dua itulah yang terbesar kalau kita sebagai kooperasi itu agak kesulitan untuk nyari ke venture capital kalau nyari dari members kita harus meyakinkan sekian juta dari tadi 39 juta member untuk chip in 500 ribuan meyakinkan 39 juta orang waro-waro meyakinin 20 aja belum bisa gitu di awal-awal lumayan sulit kalau misalkan belum ada bisnis bahkan kalau belum ada profitnya platform itu diragukan nanti aku bisa share pengalaman teribadi juga terkait platform kooperasi ini dan alternatif kedua untuk kapital instrumen dari kooperasi itu dari modal penyertaan ini lumayan agak ribet penjelasannya tapi intinya sama ini investasi untuk kooperasi dengan imbalan bagi hasil berdasarkan kesepakatan jadi untuk yang modal penyertaan tidak dianggap sebagai fidisher jadi bukan sebagai saham jadi di kooperasi itu gak ada saham gak ada saham sekian persen saham sekian persen anggota sekian persen modal itu gak ada ini detailnya kita bisa diskusinya lebih lanjut nanti kemudian let's say bagaimana sih survival rate startup atau kooperasi selama 5 tahun ke depan kalau kita ngomongin platform kooperasi startup based on kooperasi itu di Indonesia startup rate success rate sendiri 5% jadi dalam 2 tahun 5% ini 2 tahun 2 tahun pertama startup itu 95% yang gagal cuma 5% yang berhasil dalam 5 tahun ini angkanya lebih sedikit lagi di bawah 5% nah survival rate kooperasi itu mungkin lebih baik kenapa? karena gak ada datanya kita gak punya data survival rate kooperasi di Indonesia jadi ini case yang di UK kalau di UK sendiri survival rate kooperasi platform kooperasi startup kooperasi itu lebih besar dibanding private company selama 5 tahun kooperasi di UK mereka bisa 76% lebih hidup dibanding company private company yang cuma 42% ini salah satu PR juga bagi kita terutama kementerian kooperasi untuk survei private data yang seperti ini kemudian kita lihat lagi kalau kita mau bikin platform kooperasi ini untuk sekarang ekosistem mana sih yang mendukung? kalau dilihat sebagai startup startup punya event ABCD investor dari corporate juga ngandri community media banyak media khusus yang bahas tentang kooperasi sorry bahas tentang startup banyak juga keworking space yang mendukung startup government bisa dihitung jumlah event dari government agensi dari government yang mendukung startup kemudian incubator accelerator funding support series A series B untuk startup itu ada banyak kalau kita tondan untuk kooperasi terutama platform kooperasi ini sebagian besar dari logo-logo yang ini itu gak ada tapi kooperasi itu sendiri perbedaannya karena dua ini fundamental difference dari private company startup atau PT dengan kooperatif itu disini kalau private company growthnya berdasarkan business opportunity apa sih kesempatan bisnisnya untungnya dimana cuannya dimana tapi kalau kooperatif growthnya berdasarkan member needs kita butuh apa kita butuh sesuatu yuk kita selesaikan bersama kita butuh A yuk kita fulfill bersama dari dua fundamental difference ini kita bisa berangkat ke survival rate kooperasi survival rate PT kooperasi karena kita butuh sendiri kita sebagai konsumen kita sendiri kita bisa lebih tumbuh kita bisa lebih survive nah kita semua butuh agriculture kita semua butuh makan kita semua butuh art kita semua butuh media butuh edukasi butuh energi finance housing manufacture kita semua butuh area-area ini kenapa gak kita kooperate collaborate dan memenuhi kebutuhan ini bersama menang case-nya gojek udah ada success story dari gojek kalau kita semua ngumpulin kita bisa beli 5x gojek itu sudah bisa kehitung yaudah kita tinggal ngumpulin aja beberapa orang di daerah kita juga untuk fulfill the needs kita butuh transportasi yang memadai tapi juga kita butuh ekonomi yang demokratis kita butuh sharing ekonomi yang meng-cover kebutuhan gak cuma kita juga kebutuhan drivernya juga perlu diperhitungkan jadi karena asa kooperasi itu kita bisa berpikir ke situ kita bisa diskusi driver butuh apa sih yaudah kita musyawarahin fee untuk driver enaknya seperti apa kemudian fee untuk mitra lain enaknya seperti apa kita bisa diskusi seperti itu kita bisa menentukan harga biayanya dengan mempertimbangkan kebutuhan dari anggota dengan mempertimbangkan juga kebutuhan dari mitra penyedia karena kita semua anggota di situ beda terita kalau sekarang si gojek yang nantuin harga ya gojeknya tukang ojek mau teriak mau kayak gimana pengen minta harga ditinggiin konsumen pengen minta harga diturunin pemangku kebijakan tetap si gojek terasar mereka gojek pun yang yang bisikin juga ada investor di atasnya yang punya duit semakin banyak duit yang dimasukin ke platform maka semakin besar suara dia yang seperti itu yang kita butuh sesuatu bersama kenapa enggak kita selesai bersama salah satu contohnya lagi di agriculture kita semua butuh makan kita semua butuh makan buat makan kita butuh bahan makanan buat bahan makanan dimasak di dapur kemudian kita konsumsi dari bahan makanan sendiri sebab banyak banget kita butuh beras kenapa enggak kita kolektif bersama kita sebagai pengonsumsi beras juga kita sebagai pemilik padinya petani juga kita ajak sebagai pemilik jadi kita bisa tahu kebutuhan petani seperti apa kita bisa motong rantai tenggolak jadi langsung dari petani ke kita sebagai konsumen ini ini salah satu yang sedang dikerjakan oleh ya kooperasi persedapuran ini kalau disini masih di sisi dapur bersama karena kita butuh makan ya boleh kita bikin dapur barengan jadi kalau misalkan seratus orang itu tiap orang harus punya dapur masing-masing tiap orang beli makanan masing-masing itu harganya biayanya lumayan tinggi tapi kalau kita kumpulin jadi satu dapur kemudian kita beli bahan makanannya bareng kita masakinya bareng itu perporsi makanan bisa jauh lebih turun ini mungkin case-nya bukan teman-teman yang sudah berada coba pikirnya kalau teman-teman yang ada di kampus kita semua mahasiswa mahasiswa kalau sekali makan di warteg itu bisa 10.000-15.000 tapi kalau kita kumpulin sebagai pemilik warteg bisa 5.000an lebih ini bisa jauh lebih hemat ketika kita bisa mengumpulkan kebutuhan bersama dan kita selesaikan bersama platform adalah tools buat mengakomodit seperti ini jadi yang diutamakan di awal itu bukan gak perlu mikirin platformnya harus apa kita harus bentuk digitalnya kayak gimana coding di awal kayak gimana gak perlu ke arah sana kalau saranku kita cari needs bersamanya dulu kita kumpulin orang yang mau yang butuh yang sama-sama butuh sama-sama punya kebutuhan tersebut baru kita jalanin so platform is just a tool digital is just a tool what most important is needs-nya terpenuhi itu mungkin itu cukup untuk sparking diskusi lebih lanjut nah lebih enak kalau diskusi terima kasih teman-teman monggo dibuka pertanyaan mas enak terima kasih terima kasih mas inrah mantap sekali tadi ada jadi menarik itu kayak kalau misalnya kita rame-rame bisa kerasa lebih enteng ternyata kita bisa berkali lipat meloncati pepet gojek bang mandiri misalnya cuma di sisi lain ceritanya tokpet tadi bahwa kalau nanya ke segitu banyak orang ya susah gitu mereka juga ngetok beberapa pintu ya hanya kepada beberapa orang yang tapi pegang bukan kekuasaan ya kekuatannya besar gitu jadi kalau pun ngetok atu-atu ya capek juga ya maksudnya effortnya malah habis disana gitu jadi itu si malakama yang menarik sebenarnya nanti ini bisa dilanjutkan dengan yang topik aku sih ini akan jadi salah satu bahan untuk topik yang nanti siang terkait kooperasi investasi tapi ini benar banget kata mas Indra tadi penutupnya adalah platform digital itu pada dasarnya tools kalau kooperasinya sendiri semangat di apa ya mengumpulkan dan mengorganisir kebutuhan bareng-bareng dan diurus bareng-bareng begitu ini aku jawab dulu ya ada beberapa yang nanya rekaman ada nanti di youtube sama di spotify lewat podcast mohon ditunggu dulu ya nanti mau di edit-edit dulu supaya lebih rapi begitu terima kasih sekali mas Indra dan mbak Novita kita sekarang masuk ke pertanyaan dari teman-teman yang kemarin sudah mendaftar ya kita masuk ke sana dulu begitu di luar itu teman-teman yang sekarang live ada disini sekali lagi saya reminder saya kasih linknya lagi ya siapa tahu ada yang baru masuk mohon buka link selido di chat lalu dilihat siapa pertanyaannya yang menarik di vote atau bikin pertanyaan sendiri sambil kita diskusi dari pertanyaan yang sudah disubmit kemarin oke saya mulai dari pertanyaan yang ini nah ini pertanyaan yang mungkin sering muncul dalam konteks kooperasi secara umum ya bagaimana dengan konsep startup sekarang yang kebanyakan itu ejal lincah cepat apakah dengan sistem kooperasi yang melibatkan semua anggota itu dalam diskusi ya bisa bikin lambat dong nanti kalah cepat kalau case-nya seperti itu bagaimana mungkin mas mas indera jadi bentuk manajemen di kooperasi sendiri itu sebenarnya beragam karena kalau di kita di Indonesia kita mikirnya bahwa one man one vote maka setiap kebutuhan setiap ada keperluan setiap pengambilan keputusan itu harus di vote semua anggota bisa seperti itu bisa juga enggak jadi salah satu contoh bentuk demokratis kalau misalkan di kooperasi kita bisa memvoting siapa pengambil keputusan yang kita percaya jadi contohnya kayak sekarang lah di DPR-MPR di negara ini di Indonesia setiap ada keputusan setiap ada pengambilan kebijakan itu enggak semua warga negara Indonesia yang voting kita ada perwakilan di DPR di MPR kemudian ada perwakilan utama si presiden kooperasi bisa di set seperti itu jadi kalau pun mau ingin agile kita voting siapa sih operasional kooperasi yang kita percaya sebagai wakil dari anggota siapa perwakilan developer yang kita percaya jadi bisa diarahkan seperti itu kemudian dari anggota pun bisa menentukan siapa pengawasnya siapa yang jadi goalkeeper-nya siapa yang jadi wasitnya jadi agile bisa tetap dilaksanakan walaupun tantangannya memang kalau anggotanya sudah ratusan bisa kerasi tapi kalau anggotanya 20 semua orang pengen voting jadi balik lagi ke seberapa percaya kita terhadap nanti pengurusnya jadi keputusan-keputusan bisa dipercayakan kepada mereka bisa juga di semuanya di voting di akisnya tadi kalau semua di voting inovasi akan berjalan lebih sulit karena untuk votingnya sendiri butuh berhari-hari kalau kita sebagai developer kita bikin platform tertentu itu bisa sehari-dua hari kelar jadi seperti itu untuk agile bisa oke skema organisasionalnya tidak yang semuanya harus dirapatin semua anggota sebenarnya bisa distrukturkan Mbak Navita mau menambahin Mbak? oke kalau menurutku tergantung kebutuhan eh tergantung ini ya tergantung modal koperasinya kayak gimana jadi bisa ada tiga cara juga ya tadi apa namanya yang pertama tadi itu one man one vote misalnya itu bisa dipakai di kooperasi yang memang bentuknya kooperasi pekerja yang cuma beberapa orang itu kan gak masalah itu semua aspirasi bisa tertampung tapi yang kedua bisa sistemnya itu kayak di kooperasi-kooperasi yang besar tadi kooperasi platform yang anggotanya udah ribuan gitu itu kayak stok sih terus kayak apalagi itu yang tadi saya bilang mereka bikin kategori A, B, C A itu mewakili A itu apa namanya founder B itu management C itu adalah pekerjanya dan nanti mereka bisa dua kali RAT kalau misalnya ngambil keputusan ya RAT pertama itu semua semuanya diwadahi terus habis itu nanti dari setiap elemen itu nanti ada perwakilan kayak di DPR juga dua atau tiga orang perwakilan yang nanti akan apa namanya yang akan maju nanti jadinya semua suara itu ada representasinya bisa kayak gitu yang ketiga kalau misalnya startup itu agile kan ada manajemen jadi kalau di kooperasi kan selain ada pengurus pengawas ada manajemen juga gitu kan jadi ada yang masuk board ada manajemen yang memang kalau ranahnya adalah keputusan-keputusan strategik yang harus cepat gitu kan berarti manajemen aja nggak usah pengurus sama pengawas tapi kalau untuk keputusan-keputusan yang memang keputusan yang harus apa namanya melibatkan semua orang itu nanti di RAT misalnya keputusan operasional itu nanti manajemen kayak gitu jadinya bisa cepat gitu gitu kan benar ini beberapa kali kalau dari pengalaman saya juga banyak yang pertanyaannya muncul seperti ini kayak kooperasi kan lama nih lambat dan lain-lain tapi lebih kemungkin salah paham jatuhnya karena di sisi lain kalau saya perhatikan juga perusahaan publik itu kan juga sahamnya yang punya seabrek perusahaan di IDX tapi kok pertanyaan itu tidak muncul sedangkan di kooperasi kesannya karena mungkin sama rata jadi semua orang dianggapnya harus ngikut di semua keputusan padahal tidak oke kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ini nyambung sama yang tadi kalau nggak salah Mas Indra apa ya sebut-sebut terkait maunya untungnya aja tapi nggak mau ikut risikonya nah ini bagaimana supaya sebenarnya kayak oke guyup tapi jangan cuma guyup pas mau dapat untungnya aja tapi ya disadari bahwa ini kita ada resiko kayak tadi misalnya kan venture capital realitanya banyak perusahaan yang diinvest tapi nggak berhasil cuma sekaliannya berhasil returnnya besar kan mereka berani seperti itu tapi dalam kontesnya lebih kecil gimana mengatasi kalau memang ada yang ketika kita menyusun kooperasi platform ini kayak ya adanya yang mau enaknya aja itu lumrah di Indonesia di seluruh dunia lah lumrah karena kita semua ya kita semua pengen cuannya gitu kita semua pengen untungnya kita semua pengen profitnya tapi karena tidak semua orang punya mentalitas sebagai entrepreneur nggak semua orang berani takeris nggak semua orang berani ngambil kerugian itu yang menyebabkan tantangan tersendiri bagi si kooperasi tantangan sendiri bagi kita kita semua sebagai anggota salah satu strategi buat menyiasatinya sebenarnya perlu ada karena dalam kooperasi sendiri perlu ada edukasi tentang kooperasi kita perlu ngajarin karena NTNT sebagai anggota kooperasi itu sebenarnya sebagai pemilik dari bisnisnya kita sebagai entrepreneur-nya juga gitu jadi mau nggak mau kita harus belajar cari untung bersama dan belajar juga untuk kena rugi bersama jadi kalau perlu kita hitung-hitungkan gitu kalau untung sekian kemudian anggotanya sekian berarti peranggota untungannya sekian kalau ruginya sekian dibagi anggota sekian berarti kerugiannya pun makin kecil jadi memang nggak ada cara cepat ke arah situ jadi ketika pengen untung ya kita cari siasat juga untuk gimana caranya dapat profit yang lebih bagus kalau nggak pengen rugi itu memang mentalnya ya gimana caranya kita bisa meng-cover agar tidak terjadi seperti itu gimana cara ada risk managementnya ya biasa karena budaya emang budaya bersama gitu gitu mas monggo mbak novita apa yang lain halo mas pandi halo mbak novita monggo mbak di halo tanggapan dari mbak novita bagaimana jadi di beberapa literatur tentang kooperasi memang sebenarnya ini adalah problem problem inherent untuk kooperasi yang anggotanya misalnya banyak ini ada namanya free riders di kooperasi free riders itu artinya jadi kayak dari seribu anggota mungkin ada seratus atau dua ratus anggota yang sebenarnya free riders dia pengen pengen untungnya dia nggak mau sharing risk dan itu dan itu dari kooperasi kooperasi apa namanya kooperasi kooperasi konvensional sampai kooperasi kooperasi model baru itu memang selalu ada free riders gimana cara untuk mengelolanya itu kalau yang saya paham itu kita bikin tadi disiasati di pengelolaannya di tata kelolanya jadi itu pentingnya punya representasi dari setiap elemen di kepengurusan atau kepengawasan kayak misalnya kalau di kooperasi saya itu member terbanyak itu adalah dari ada karyawan ada mahasiswa ada dari umum umum itu UMKM kebanyakan ya kebanyakan itu adalah UMKM maka kita punya representasi dari setiap elemen itu kita punya apa namanya elemen dosen misalnya ada saya terus elemen mahasiswa juga ada jadi pengawas terus elemen apa namanya UMKM juga ada privatnya siapa jadi untuk memastikan supaya gak hanya kepentingan satu elemen misalnya user doang gitu yang pengennya untung terus gitu yang pengen apa namanya yang pengen fee-nya kecil terus gitu kan fee-nya ojeknya misalnya kecil yang terwakili gitu jadi kayaknya kita mensiasatinya itu adalah di tata kelola untuk mentalitas-mentalitas free rider kayak gini gitu sih makasih Mbak Novita dan Mas Indra berikutnya ini mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke yang daftar yang pertanyaan live di Selido reminder ke teman-teman ada linknya udah ditaruh di chat mohon di cek di sana pertanyaan udah lumayan banyak mohon di vote-vote kalau yang belum kepikiran mau nanya apa ya oh pertanyaan bagus di vote jadi kita kelihatan mana pertanyaan yang kita makan sebelum kita masuk ke Selido ini mungkin Mbak Novita dulu ya karena kan ada beberapa case tadi yang udah bisa dipakai gini bagaimana dengan akuisisi user yang biasanya kalau startup yang VC ya yang venture capital itu ya sampai masuk duit bermilyar-milyar apakah dapat diperoleh dari dana yang tadi kayak contohnya Mas kita kasih dari ya bukan sumbangan ya kayak iuran atau simpanan dari anggota gitu jika tidak bisa bagaimana skala ekonominya itu bisa sampai ya tipping point yang sustainable untuk si koperasinya ya terutama akuisisi mungkin ya kayak saingan dengan yang ya kantongnya dalam duitnya gak berseri gitu seperti apakah biasanya strategi yang muncul akuisisi akuisisi jadi gini aku cerita case tadi aja cerita case tadi misalnya kayak di kooperasi kayak di kopun gitu kan itu kita member itu udah banyak ya udah hitungannya udah 1500an dan pra kondisinya itu misalnya semuanya ada di lingkungan yang misalnya punya basic pendidikan yang cukup baik tapi ketika ada ide-ide baru misalnya soal startup dan lain-lain itu pun akan sulit untuk apa namanya untuk generate fund dari komunitas itu banyak orang yang banyak anggota yang memang apa ya yang memang mungkin karena melihat ini ini gimana nih tingkat kembaliannya berapa nih gitu atau berapa lama itu pasti ada gitu jadinya memang kalau di awal aku merasa mengenerate funding dari apa namanya dari anggota itu akan sangat sulit karena SPSUW aja itu kan banyak yang macet misalnya gitu apalagi kita untuk membuka penggunaan baru kecuali kalau misalnya kita membuka skema pendanaan baru yang berasal dari anggota artinya gak harus semua anggota tapi yang mau aja itu juga bisa jadi ada beberapa ada beberapa case seperti kita mau buka kopun pangan itu kita kita hanya ada beberapa investor anggota jadi investornya anggota yang terlibat di kopun pangan kayak gitu kita bikin apa lagi ya kemarin kita bikin kopun swala yang 4 itu juga murni semuanya dana dari anggota fundnya dari anggota tapi juga anggota yang mau aja artinya kalau kita mau mengorganisir semuanya ke 1.500 orang itu gak mungkin karena banyak juga yang mungkin free rider tadi jadi kita hanya jadi hanya anggota yang mau invest aja investor anggota kopun pangan itu kita punya sekitar aku lupa deh sekitar mungkin 50-an investor anggota yang besarnya investnya juga beda tapi itu gak mempengaruhi vote-nya mereka gak mempengaruhi apa apapun yang terkait sama apa namanya proses demokratisasinya tapi secara mungkin misalnya kompensasi ekonominya bisa proporsional terhadap kompensasi ekonominya bisa proporsional dan itu lebih fleksibel artinya kalau di bank kita bener-bener harus ini ya kalau ini kan kita bisa kita diskusikan ini kira-kira akan mulai ini gimana atau kalau lagi musim kayak gini nih kalau misalnya di pertanian ini kan kurang bagus untuk beberapa apa namanya beberapa komoditas terpaksa kita gak bisa sesuai dengan rencana kita itu pun anggota kan bisa didiskusikan kayak gitu itu sih investor akun aja nih makasih Mbak Novita mungkin Mas Inrah terkait dalam-daleman kantong dalam-daleman board chest jadi untuk mereka yang duitnya tidak berseri tenang dari kooperasi sendiri kalau misalkan kita let's say ini mungkin kasusnya untuk kooperasi baru atau bahkan pra-kooperasi kita masih komunitas belum bikin kooperasi belum jadi kooperasi gimana cara user acquisition-nya agar economic upscale-nya bisa cukup balik ke tadi kita gak perlu mikirin challenges macam-macam kesana kita gak perlu mikirin nanti untung ruginya gimana bisnis support-nya seperti apa karena di awal baiknya kita mikirin gimana cara kita memenuhi kebutuhan oke masih karena kalau kita mikirin nanti bisnisnya bahkan selesai apa enggak kalau kooperasi di awal mikir seperti itu itu agak sulit karena balik lagi sebenarnya kalau kita memenuhi kebutuhan kita sendiri biasanya kita kooperasi komunitas beras contoh user acquisition-nya memang susah karena semua orang bisa beli beras dimana aja tapi kalau kita bisa ngumpul bareng beli beras secara inbox gross run kita bisa dapat lebih murah keuntungannya kan lebih murahnya itu lebih murahnya kan bisa dibagi bersama jadi case-case untuk terutama untuk teman-teman kooperasi yang baru mau bikin platform itu memang kita enggak bisa enggak bisa saingan head-to-head dengan mereka yang dapat dukungan finansial ABCD enggak jadi kembali lagi kita ngumpulin apa yang kita butuhin dan bahkan sebenarnya keuntungannya pun bisa dibilang bukan keuntungan secara finansial bisa aja kita memberikan benefit yang non-finansial benefit nanti kita bisa dapat nonton barang kita bisa kumpul bersama kita bisa selatu rahmi ABCD benefit yang seperti itu yang sebenarnya startup atau private equity private company itu enggak akan berikan itu di awal jadi edge-nya kita masih ada kita masih ada kita masih bisa agile untuk nyari user acquisition yang kita jual itu bukan profit-nya bukan duit-nya tapi cincai-nya jadi bukan cuan ya cincai cincai dan cuan ke arah situ cincai-nya keluarga-nya enaknya lebih simple-nya lebih hemat waktu jadi strateginya bisa ke arah situ untuk user acquisition ya menekanannya mungkin tadi ke slide yang Mas Ida tampilkan tadi juga bahwa kalau ini memang based on kebutuhan harusnya enggak pusing amat buat promosi apa segala macem memang ya butuh nih ayo kayak semacam gitu maksudnya enggak yang sebut butuh makan butuh beras butuh buah yaudah kita ngumpul lebih bareng simple as that kita mulai dari yang sesimpel itu dulu siap oke terima kasih berarti kita akan masuk ke pertanyaan yang dari selido nanti kalau yang selidonya udah mulai kelihatan mungkin kita bisa masuk ke interaksi langsung maksudnya siapa tau ada yang mau langsung komen nah ini makasih ada beberapa yang udah pakai nama ya kalau yang pakai nama nanti aku bisa panggil orangnya siapa tau mau menanggapi dari jawaban yang sudah diberikan pertama bagaimana cara mendapatkan modal walaupun kontrol menurutku tadi sudah cukup terjawab tapi mungkin Mas Inra atau Mbak Novita mau nambahin Mbak Novita Mbak Novita mau menambahkan terkait ini atau tadi sebenarnya sudah cukup sebenarnya sih sudah bisa dari bisa macam-macam itu ya bisa macam-macam skema kalau yang kita lakukan itu sementara pakai permodalan dari konsorsi kooperasi dari kooperasi karena lebih aman oke terkait ini sebenarnya aku mau curhat juga sih jadi kita kodi sendiri kodi.id kita sebenarnya pengen bikin kooperasi di awal kita kodi platform untuk mendukung digitalisasi kooperasi memang baiknya bentuknya kita ya kooperasi juga gitu cuma dari 2016 2017 2018 kita ngumpulin 20 orang untuk mencapai kebutuhan biaya development macam-macam agar bisa bikin platformnya itu sulit banget ngumpulin 20-nya aja sudah susah banget karena gak ada orang yang percaya bahwa ya apa sih anak baru lulus kuliah kita pengen bantuin digitalisasi kooperasi punya pengalaman kooperasi aja enggak berarti apa mungkin sama seperti William di 10 tahun yang lalu tukang jaga warnanya pekerti apa tentang e-commerce ah ya nah dia dia akan kondisi kita seperti itu gimana dapetin model awal platformnya kodi sendiri ya case-nya kodi yaudah kita bikin platform startup as a startup dulu as a private company dulu jadi PT dulu telah jadi PT nanti kita bisa jual sahamnya jual sahamnya jualnya ke kooperasi juga jadi exitnya ke kooperasi juga gitu karena kalau kita nawarin individu satu-satu ya mau gak invest ke mau gak jadi ambita kooperasi digital biayanya biayanya yuran awalnya itu at that time itu di 2018 kita minta 25 juta per orang susah banget kita nyari 25 juta nyari orang yang mau invest 25 juta untuk bisnis yang 95% gagal siapa yang mau gak ini untuk sekarang kayak beberapa kooperasi justru malah mereka datang ke kodi gitu mau gak dibeli mau gak diinvest oleh kooperasi ya kita mau-mau aja tergantung nanti value-nya seperti apa kita pengen serving semua kooperasi gak pengen serving untuk satu kooperasi aja atau satu kumpulan kooperasi aja nah jadi salah satu dapetin modalnya bisa member kemudian bisa tadi jadi awal kemudian bisa ya exit strateginya dibeli oleh kooperasi karena 2-3 tahun ke depan aku sih percaya bahwa kooperasi akan mulai inorganic growth investasi ke syarat-syarat nah ini ada pertanyaan sedikit berapa jumlah harga sahamnya wah ini buka-bukaan tergantung valuasinya tergantung valuasi karena kita tergantung mimpinya nih kita punya mimpi untuk digitalisasi 2 juta orang di Indonesia agar mereka bisa menikmati kooperasi digital nah sekarang ini kita nyari 2M gitu enggak hitung-hitungnya enggak sulit sih kita butuh segitu kita nyari segitu jadi mungkin mas Tiran bisa ngasih kontak mas ya atau ada yang mau ngobrol mungkin minimal nanya-nanya tentang kodinya atau kalau yang kayak Bang Arnold jadi siapa tahu santai kok ini oke mungkin kita bisa lanjut ya terkait yang ini kita lanjut ke yang berikutnya apakah bisa membentuk agensi jasa iklan atau digital marketing dengan basis kooperasi member anggotanya adalah para ekspert di bidang periklanan atau digital marketing monggo Mbak Navita dulu bisa banget ya apa namanya ada cacing ya dalam bentuk kooperasi pekerja ya ya solid ya dalam bentuk kooperasi pekerja mungkin bisa ini bisa apa namanya bisa sambil dilihat juga kemarin diskusi yang Mas Sena ya ada soal kooperasi pekerja juga oh iya kemarin ya betul mas Indra mau nambah itu ini case-nya sama dengan pertanyaan kemarin juga gimana caranya bikin agensi jasa iklan memang kooperasi pekerja paling top karena memang anggotanya ekspert bidang perikanan selama ini sebagian besar dari para ekspert tersebut masih kerja sendiri-sendiri nah kalau kita lihat di scale besarnya agensi periklanan digital marketing atau bahkan sampai ke production house itu di Indonesia kita saingannya sama yang di luar contohnya kalau kita mau mau ngambil mengambil clients dari big corporate email lever atau perusahaan-perusahaan besar lainnya itu kita saingan dengan agensi dari luar juga jadi sesama kita di Indonesia aja saingan kemudian masuk lagi ekspert agensi dari luar yang mereka bisa bawa value lebih karena emang udah punya pengalaman ABCD antara kita masih terbatas juga nah salah satu solusinya ya yaudah kita kumpul bareng karena dengan ngumpulnya di kooperasi agensi sih sebenarnya keuntungannya bukan dari sisi kita bisa dapat klien lebih besar kita juga bisa jadi mediasi agar kita bisa advokat advokasi ke pemerintah gimana caranya agar pemain luar itu dibatasi jadi kooperasi bisa berfungsi sebagai asosiasi misalnya asosiasi punya fungsi sebagai advokat ya kooperasi juga bisa jadi gak cuma benefit di bagian finansial kita juga bisa benefit di mendukung pemerintah agar ada regulasi yang keberpihakan terhadap pemain-pemain di Indonesia ini kemarin hasil ngobrol dari beberapa production house production house yang di Indonesia mereka sedang nyari big clients seperti perusahaan-perusahaan dunia lever perusahaan luar yang masuk ke Indonesia tapi berkendala karena digital marketing dari agensi dari luar itu mereka juga bikin cabang di Indonesia gitu jadi solusinya bisa bentuk kooperasi yang bisa bagi mediasi ke pemerintah oke cukup menjawab ya harusnya ya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu Sumiati ini mungkin kalau Bu Sumiati masih hadir di sini nanti bisa ditambahin ya kami sedang membuat kooperasi yang terdiri dari lima pemangku kementingan yaitu para akademisi bisnis komunitas pemerintah dan media apakah ini platform koop boleh di mungkin Bu Mbak Sumiati atau Bu Sumiati masih ada gak ya kalau ada mungkin boleh ditambahin ceritanya atau namanya siapa tahu masih ini Mas Mas Sena ya ya apa yang mau ditanyakan ya Mas ini namanya apa Bu atau ada yang bisa dilihat ya koperasinya memang baru berdiri Pak baru berdiri bulan ini itu dari lima tadi lima pemangku kepentingan itu singkatan nama kooperasinya ABCGM sebenarnya kooperasinya kooperasi lima pilar ini di Jawa Barat Jawa Barat karena lima pilar itu ada akademisinya ada bisnis ada komunitas ada government dan media bermula dari sebenarnya ini perkumpulan yang dibentuk oleh kerjasama dengan dinas KUM KM Jawa Barat itu nah ini karena memang lima pemangku kepentingan itu ya memang segala macam ada kami nanti akan lakukan juga konsul apa membuka konsultasi bahkan berencana membuka PT sendiri untuk pengembangan bisnis apakah ini yang dimaksud dengan platform koop itu ya oke makasih Bu Sumiati untuk cerita tambahannya mungkin Mbak Novita bisa menanggapi dulu masih di mute sorry oke oke mungkin tadi saya sempat highlight bahwa idealnya kalau platform koop itu secara institusi memang dia adalah multis stakeholder koop gitu ya artinya pemangku kepentingannya berlapis gitu apakah ABCGM itu adalah platform koop satu unit unit usahanya apa dulu jadi kalau misalnya kayak Gojek unit usahanya kan adalah layanan layanan misalnya pesan antar nah ini kan ya ini pemangku kepentingan yang terkait di unit usaha ini siapa saja itu misalnya tadi apa ada drivernya ada pinannya dan lain-lain gitu dan ini semua terwakili itu berarti multi-stakeholder koop gitu yang kedua apakah berbantuan teknologi atau tidak gitu jadi ketika layanan yang misalnya dimediasi oleh teknologi kayak misalnya Gojek tadi contoh paling gampang lagi berarti ini adalah platform koop jadi ya sudah multi-stakeholder pemangku kepentingannya banyak tapi juga dimediasi sama IT jadilah platform koop gitu baik-baik memang rencananya kami melakukan itu tapi karena memang baru ini karena ini pengembangan dari pemula perkumpulan yang kemudian kita beranjak menjadi sebuah kooperasi kedepannya memang pasti digitalisasi menjadi dasarnya kok karena memang kan ini lintas wilayah dan lain sebagainya jadi tidak mungkin lah dilakukan tanpa digitalisasi begitu kalau unit bisnisnya mungkin ada rencana apa aja begitu boleh diceritakan banyak karena kan dari komunitas itu ada UKM-UKM ya pak UKM-nya sendiri itu berbeda-beda kemudian ada media juga sendiri akademisi itu lebih kepada konsultasi konsultan-konsultan ahli-ahli ya ekspert ya ahlinya ekspert-ekspertnya karena sebelumnya kami itu juga ketika dengan perkumpulan itu kami sudah membina sesuai dengan perencanaan dari pemerintah Jawa Barat di tahun 2018 2019 itu membina seribu UMKM yang akan naik kelas nah itu melalui kami itu diminta untuk dilaksanakan tapi tidak mudah memang kita baru ada dua batch tapi memang sudah ada hasilnya karena beberapa itu memperoleh prestasi dari komunitas ada berkumpulan dan semacam itu itu juga sudah mereka sudah bisa dilihat hasil-hasilnya jadi kalau perannya ekspert sudah perannya komunitas dia governmentnya iya medianya kami dibantu juga dengan media karena perkumpulan ABCGM itu sudah punya kerjasama dengan berbagai pihak gitu oke oke mas indah mungkin mau menambahkan kalau pertanyaannya apakah ini platform operasi iya karena pastinya nanti akan ada teknologi yang mendukung itu ini buat sebuah platform teknologi mendukung operasinya ini aku lebih concern ke arah nanti langkah-langkah operasinya seperti apa jadi nanti perlu tantangannya perlu dibuat milestone-nya apa dulu yang mau dikerjain karena tadi ABCGM ada banyak dari A-nya bisa bikin ini B-nya bisa bikin ini C-nya mau kayak gini nanti medianya bisa gini nah perlu skala prioritas jadi yang pertama bikin apa dulu nanti ketika itu jadi bisa dibuat turunannya ketika itu jadi di bawahnya bisa mendukung apa betul-betul karena memang kita punya banyak ide kita punya banyak kepala kebanyakan tiap kelompok tadi tiap perwakilan dari kelompok misalkan akademisi pengennya pasti itu pengennya bikin ini aja dulu karena ini bisa ngedukung yang lain dari bisnis itu pengennya kita bikin platform e-commerce aja dulu dari media kita bikin media sendiri dulu perlu didiskusikan lebih dalam lagi langkah-langkahnya apa memang langkah awalnya sampai akhir tahun ini itu ada rencana strategis yang kami buat untuk 5 tahun ke depan minimal seperti apa gitu jadi gak bisa juga masing-masing punya keinginan tapi di awal itu yang penting adalah memahami apa itu berkoperasi nah ini kan banyak orang salah kaprah dengan itu jadi memang di awal itu pendidikan yang sangat umum dulu untuk semua anggota jadi setiap anggota memang wajib tahu apa itu berkoperasi dulu mau dia akademisi mau dia apapun ya kalau mau bergabung dengan kami ya itu pahami dulu koperasinya begitu baru setelah pemahaman itu nampaknya akan lebih memudahkan kita untuk satu pola pikir untuk mau kemana arahnya ini memang kami masih di apa kebetulan ada juga yang karena kan kementerian koperasi juga mulai juga apa kami minta bekerjasama juga banyak sih yang pihak-pihak yang bekerjasama karena kami awalnya kan dari perkumpulan perkumpulannya tetap jalan pak di perkumpulannya sudah sudah makin banyak jaringannya nah melalui itu kemudian kita bentuk koperasi makanya agak agak nyambung nih perkumpulan dulu lah yang lebih dikenal untuk bisa mengembangkan dirinya tadi membawa masing-masing pemangku kepentingan untuk bisa bergerak nanti koperasi itu justru mendukung untuk lebih ke pelaksanaan bisnisnya gitu bisnis para anggotanya karena kalau perkumpulan kan terbatas koperasi itu diusahakan untuk menjadi bisnisnya nantinya tapi tetap dengan mindset koperasi mudah-mudahan sih pak ini juga sesuatu yang baru buat saya saya cuma punya pengalaman untuk berkoperasi itu hanya di koperasi pegawai kemudian memegang juga pengurus di pusat koperasi kredit di Jawa Barat jadi dari bekal-bekal itu saja diminta oleh teman-teman untuk coba bagaimana ini mengembangkan suatu koperasi yang alam dari 5 pemangku kepentingan ya mudah-mudahan kami berharap sih nanti mau Mas Sena Mas Indra Bu Novita boleh dong kami nanti berdiskusi ya wah boleh banget ya jadi biar sama-sama saya kok tadi mendengarkan dari keterangan-keterangannya ini para muda-mudi yang ini masih kaumnya milenial itu bagus sudah pola pikirnya ya mungkin kalau mau bergabung dengan kami juga Alhamdulillah Terima kasih banyak Mbak Sumiyati nanti kita boleh kasih kontak-kontak nanti Mbak Novita boleh-boleh kita follow up lebih lanjut boleh-boleh terima kasih sebelumnya Alhamdulillah kalau misalnya ada yang bisa dibantu atau menjadi lebih terstruktur siapa tahu apa yang ya betul baik terima kasih masih banyak Bu Sumiyati sama-sama kita lanjut ke pertanyaan berikutnya checklist dulu berikutnya jadi paham model-model co-op untuk masa sekarang dan ke depan bisa sustainable dalam dekat panjang model mana yang worth it untuk bisa dilakukan oleh para milenial ini mau ditambahkan Mbak kalau saya sih menurut saya tadi udah mulai kelihatan ya terkait di platform co-op arahnya arah-arahnya mungkin kalau mau ada penambahan dari Mbak Novita dulu kalau mungkin yang paling terjangkau ya sama milenial itu mulailah dari misalnya kayak kooperasi pekerja dulu tapi yang berbasis startup atau teknologi nantinya kalau misalnya itu sudah mulai bisa run sudah bisa mulai proven bisnisnya bisa apa namanya jalan gitu itu nanti bisa pakai strategi yang tadi exit ke komunitas nanti sambil sambil jalan kan kita misalnya belum ini nih baru yang pengen bikin itu misalnya ini adalah concern dari dua tiga orang atau cuma beberapa orang aja ini dijalanin dulu aja apa namanya terus nanti sambil jalan sambil bisnisnya jalan kita juga sambil mungkin networking ke kooperasi-kooperasi juga jadi ketika exit strateginya tadi itu bisa ke komunitas komunitasnya kooperasi juga gitu sih oke makasih Mbak Novita makasih milenial pertanyaan coba dibalik lagi mau gak kalau kita bayar untuk menggunakan instagram masih kalau misalkan now mau gak kita bayar buat pake instagram mau gak kita bayar pake tiktok kalau memang mau berarti kita bisa bikin kooperasi dari situ kalau misalkan sekarang kita menggunakan produk itu secara gratis berarti kita user sebagai produknya kalau kita pakai iya jadi instagram yang jualan kita itu karena mereka bisa pake data users untuk nembak advertising iklan-iklan tertentu nah kalau misalkan kita menggunakan kita berbayar kita secara kolektif ngumpulin dana untuk membangun platform yang kita sukai sendiri se-millenial yang tadi suka instagram sama tiktok yaudah kita bisa menentukan arah dari platform tersebut karena kita sebagai pemilik nah jadi untuk model masa sekarang kedepannya cocoknya untuk millenials itu apa ya kebutuhan millenials itu yang dikolaborasikan kita kumpulkan bersama twitter itu ada ada kooperasinya yang seperti twitter berangkat dari kebutuhan karena mereka merasa kooperasi merasa twitter tidak demokratis makanya bikin twitter yang demokratis itu mas itu pertanyaan saya saya bianti oh iya bu kalau mau ditambahin lagi ya iya memang apa ya bapak yang kita temui di lapang itu mereka itu kan sudah terbiasa dengan bekerja sendiri itu loh yang menjadi agak sulit sosial beingnya itu kurang gitu loh adik-adik milenial itu sebetulnya secara usaha mereka sudah sudah punya kemampuan untuk mengelola resiko tinggal bagaimana mewadai mereka di dalam sebuah kooperasi gitu kan nah itu yang kalau tadi bapak bilang lewat instagram lewat tiktok bisa juga bisa masuk juga sih mungkin dengan begitu mereka merasa merasa diterima gitu karena masih pekutat pada dunia mereka sendiri gitu kan ketika ketika kita tawarkan bentuk-bentuk kooperasi konvensional mentah-mentah sudah ditolak saya tidak mau kalau ada ini ada ini ada ini ya agak kesulitan berkomunikasi dengan mereka bahwa kooperasi itu sebetulnya bisa kok bikin kita kaya raya itu juga bisa gitu loh kalau memang usaha kita bisa berkembang dengan baik gitu loh apalagi dengan model-model era digital saat ini gitu loh cuma nama kooperasinya itu jadi semacam kayak sesuatu yang tidak keren jadi moma sendiri ya istilah koop itu aku seneng sekali ada muncul koop wah ini kayaknya bisa gimana itu pak anak-anak muda milenials itu lebih ke arah value driven jadi value-nya apa sebenarnya anak-anak milenials itu mereka nggak dalam tangan negatif mereka nggak nyari duit mereka mereka nyari existensi diri existensi mereka jadi kalau bilang bikin kooperasi bisa kaya bikin syara bisa kaya enggak bukan kayaknya yang dicari bukan yang dicari jadi syara founders bisa terkenal nah itu mungkin yang bisa dicari sama mereka masuk ke instagram bisa terkenal itu yang dicari bukan masuk ke instagram bisa jadi influencer bisa duit banyak no jadi ada perlu value yang yang ditawarkan nah kebetulan kooperasi di indonesia itu mukanya yang sekarang kebanyakan simpan minjam simpan pinjam duit kalau kita browsing kooperasi itu di instagram postingan yang gambarnya duit kebetulan saya kan punya program tahun 2020 ini roadshow ke komunitas-komunitas yang notabene mereka adalah komunitas para milenia di kota Malang kebetulan saya dari Malang nah ini bingung apa sih yang harus saya tawarkan kepada mereka dengan keberadaan kooperasi yang sudah kita bangun sekarang ini namanya kooperasi kreatif nah ada beberapa komunitas yang sudah gabung nah sebetulnya jumlah komunitas kan banyak sekali kita punya mimpi bahwa mereka itu bisa terwadahi dalam sebuah kooperasi kreatif gitu cuman kan saya harus siap dulu ini membawa model bisnis yang bagaimana sehingga mereka bisa tertarik gitu loh nah ini yang terus saya pelajari termasuk ikut ini tadi keterangan dari mbak itu tentang macam-macam koop model itu luar biasa memberi pengetahuan saya sekali karena saya sulit membedakan antara platform kemudian yang satunya yang tadi apa yang dua tadi itu sker koop worker koop agak silit itu tapi alhamdulillah jelas sekarang siap semoga lancar bu itu untuk mengajak-ajak teman-teman anak-anak makanya materinya penting mas Eno ya makasih banyak mbak bu Yandi ya kita lanjut ya semoga lancar kita oke ini ada beberapa yang menurutku mirip yang paling atas ini ya posisi startup teknologi nantinya ini sebagai apa ya apakah jadi unit bisnis kooperasi atau PT sendiri dengan kooperasi sebagai pemilik saham plus pertanyaan kedua ya kayak mau tahu cara merubah culture dari shareholder ke kooperasi seperti kasus CIMAC CIMAC ini sebenarnya usaha konvensional yang oleh owner-nya itu di-convert jadi tapi di-kooperasi pekerja case-nya sih jadi intinya bagaimana kita convert dari yang sebelumnya mungkin sesuatu yang bukan kooperasi tapi dibawa ke kooperasi mungkin kalau tadi istilahnya Mbak Novita sempat tersebut kayak exit to community misalnya atau exit to kooperasi exit-nya itu yang dibeli oleh kooperasi jadi Mas Indra juga sempat cerita mungkin mau menambahkan sedikit Mas sama Mbak Novita terkait ya dua case ini ya konversi atau exit to sesuatu yang non-private posisi startup teknologi nanti sebagai apa itu karena kooperasi berarti sebenarnya bisa dimusyawarakan apakah nanti anggotanya pengen bikin PT PT-nya jadi startup startup yang nanti di-invest itu bisa atau pengen keseluruhannya itu dalam bentuk kooperasi aja itu juga bisa jadi kembali lagi bahwa itu adalah kesepakatan bersama jadi sesama anggota kita sepakatnya lagi napa kalau masuk ke kasusnya SIMPAC jadi karyawan pengen pemilik pemilik perusahaan pengen perusahaannya dikooperasikan itu juga bisa jadi karyawannya diyakinkan apakah karyawan mau mendapatkan value sebagai pemilik perusahaan jadi karena kita ini adalah kooperasi maka semua itu bisa berdasarkan musyawarah bersama dari anggota jadi keputusan pun gak ada benar-benar salahnya yang kami jawab disini bisa saja dibenarkan atau bisa disalahkan karena tergantung nanti gimana keputusan bersama dari si anggota kooperasi Mbak Novita mau menambahkan ya mungkin terkait apa namanya startup itu kan challenge terbesarnya adalah funding jadi kalau misalnya funding kalau funding tadi kedepannya itu memang bisa skemanya macam-macam sesuai sama tadi yang 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 disepakati sama teman-teman disepakati sama anggota kooperasinya misalnya kalau startup mungkin 3-4 orang disepakati akan gimana itu bisa bisa kayak gitu gitu sih jadi bisa ya tadi bisa PT sahamnya terbesar apa saham terbesar di apa namanya dipunyai kooperasi bisa exit ke komunitas kooperasi bisa jadi ada berbagai sebenarnya ada berbagai skema yang bisa kita eksperimenkan gitu untuk model itu yang penting jangan sampai founder sama co-founder kan di awal itu berdarah-darah banget ya itu jangan sampai kita apa namanya jangan sampai juga kita apa namanya kita menegasikan mereka juga jadi nanti mungkin ada mekanisme juga nanti mungkin founder sama co-founder nanti dapat apa gitu itu banyak-banyak skemanya banyak banget bisa kita kapan-kapan kita diskusikan lagi skema-skema itu nanti kemungkinannya akan bagaimana gitu siap oke terima kasih kita bisa lanjut dulu ya berikutnya adalah bagaimana serap koop yang memberibuan mekanisme pengambilan keputusan mendadak misalnya ada yang jali besar mau bekerja sama teknis mengumumkan anggota bagaimana kalau menurut saya tadi ini sudah terjawab dengan ya tergantung memang keputusan kalau ada kerja sama seperti ini ya kita mau struktur semua harus tuju atau bisa operasional by management saya mungkin mau menambahkan lagi Mas Indra atau Mbak Navita jadi toolsnya ada memang paling simpel itu voting jadi voting secara online diunik kita menentukan kurumnya berapa itu bisa kalau mau ada perwakilan juga possible voting online by semacam form gitu mas ya misalnya ya simpel bikin form oke Mbak Navita sama kayak Mas Indra jadi kayak misalnya tadi stoksi lagi balik yang anggotanya ribuan itu mereka pakainya voting dan pakainya forum terutama untuk yang anggota yang kelas C yang fotografer yang seribuan itu jadi pakainya voting bisa juga tapi tergantung lagi angel investornya mau kerjasama substansial atau enggak gitu apa angkanya atau nanti mempengaruhi apa gitu kalau misalnya nggak terlalu apa ya dampaknya tidak terlalu besar itu bisa diselesaikan di management siap supaya lebih ya tadi balik ke istilah ajal yang tadi digunakan ya lebih iya betul proporsional nggak semuanya harus dirembukin terlalu ramai terima kasih kita lanjut ini masih 0 semua votingnya aku kasih waktu sebentar buat pada mau voting ya karena kan ini memang kita waktunya udah sedikit lagi ya oh udah lewat malah bahkan jadi aku kasih ruang buat kalau pada mau yang voting pertanyaan yang tadi tapi tidak bisa menambah pertanyaan ya mohon maaf sudah 12 ini lebih ke aku justru mau buka kalau yang mau diskusi atau komentar secara langsung live disini caranya boleh angkat tangan kalau yang tahu caranya angkat tangan di zoom ada kan yang resen atau kalau yang nggak tahu pakai yang jempolnya reaction aja kalau mau aku buka aku buka kesempatan buat satu orang aja karena udah 12 ini sebenarnya oh ada itu ya bang Arnold mangga bang halo bang boleh nanya yang ini ya saham saham founder dan perintis awal boleh itu kan bisa terdilusi artinya kalau pertama tahun pertama baru 20 orang terus ribu rupiah setelah satu tahun misalnya mereka bekerja keras misalkan menghasilkan uang dari 0 sampai jadi 1 miliar misalnya keuangan koperasinya keuntungannya nah itu kedua mereka buka keanggotaan untuk umum kalau koperasi kan secara teoritis siapapun daftar kapan sahamnya sama ya nah ini gimana keadilannya dari tahun pertama ke tahun kedua misalnya tahun kedua masuk 40 orang kalau pada tahun pertama kan baru 20 orang nambah 40 tapi sahamnya sama semua itu gimana oh ya oke makasih Bang Arnold boleh dijawab dulu Mas Indah ini mungkin ada salah pahamannya jadi yang namanya setara itu bukan dari sisi finansialnya jadi gini one man one vote jadi ketika dia punya voting voting sama semua orang punya voting sama tapi kalau dari sisi pembagian saham SHU sisa hasil usahanya itu bisa beda-beda jadi ketika bagi hasil sisa untungan kooperasi dibaginya nggak langsung sama rata ada 2 ribu orang langsung dibagi 2 ribu nggak itu bisa proporsional tergantung kesepakatan si kooperasi jadi kalau misalkan anggota ini punya punya aktivitas lebih besar di kooperasi itu bisa dibuat perhitungan gimana biar si anggota tersebut dapat sisa hasil usaha lebih besar atau misalkan si anggota ini sudah gabung kooperasi lebih lama itu ada perhitungan khusus agar mengakomodir bahwa kalau lebih lama gabungnya SHU-nya lebih tinggi jadi pembagian sisa hasil usaha itu pertama tergantung kesepakatan dari sekooperasi kalau sekooperasi itu sepakat untuk agar yang lebih lama dapat duit lebih banyak dapat kesalahan lebih tinggi itu bisa atau kalau misalkan ada anggota yang lebih aktif aktif belanja di minimark karena dia paling aktif belanjanya dia bisa dapat return yang lebih tinggi juga itu bisa juga jadi istilah saham bukan berarti one man one vote semua orang dapat nilai yang sama tibetan finansial yang sama enggak jadi sahamnya seperti itu hanya satu orang satu voting cuma perbagian SHU-nya bisa berhasil dengan kesepakatan oke dari Mbak Nogita saya tambahin dikit juga tadi iya benar kata Indra jadi yang perlu kita sama-sama pahami adalah kalau misalnya di laporan keuangan income statement laba rugi dan juga apa namanya dan juga laporan keuangannya balansirnya itu yang akan berpengaruh ke si apa namanya si founder sama co-founder artinya ada beberapa variable yang secara proporsional dan secara tertimbang bisa menjadi bisa menjadi apa namanya pertimbangan ketika menentukan bagi hasil terus yang itu berarti kan di SHU ya bagi hasil terus kalau misalnya di income statementnya itu bisa juga founder dan co-founder misalnya bukan hanya bagi hasil tetapi juga ada intangible asset yang berupakan idenya founder sama co-founder ini mereka yang apa namanya selain usahanya juga idenya mereka bisa juga dikonversi dalam bentuk goodwill jadi intangible asset bisa masuk goodwill dan itulah penghargaan di goodwill itu senilai segitu untuk founder sama co-founder jadi bisa dibagi hasil bisa di goodwill juga gitu San oke makasih banyak kita mas Indra mungkin mas Bang Vincent mau menanggapi cukup cukup thank you oke makasih banget sip kalau gitu ini kita sudah hampir ke jam 12 saya mau ambil pertanyaan satu lagi aja dari sini ya sesuai dengan tadi infonya yang put paling tinggi kita ambil ini aja yang paling ini terakhir ya pertanyaan terakhir mohon maaf yang lain-lainnya belum bisa dikeluar kita akan masuk ke sini penutup kooperasi dalam membesarkan platform platform sangat sulit karena tadi sebagai awal sangat cocok karena begitu platform sudah besar anggota atau pemilik malah akan menjadi kendala oh ini gimana nih pendapatnya tanggapannya dari Mbak Novita dulu mungkin kalau sudah besar akan jadi kendala ya karena tadi karena apa namanya tadi ya karena berbagai kementingan berbagai elemen kan pasti kemauannya beda juga gitu apalagi ketika user sama manajemen sama-sama punya hub vote gitu itu kan bisa bisa apa namanya hanya salah satu kepentingan aja yang terwakili gitu artinya tadi sekali lagi bahwa ini sebenarnya bisa kita utak-atik di skema kata kelolanya lagi gitu kata kelolanya bagaimana caranya supaya itu memberikan representasi yang seimbang untuk semua elemen gitu sih jadi kalau anggota pemiliknya user yang paling banyak memang ya akan menjadi kendala gitu ini kan nanti akan ada apa ya conflict of interest di dalam platform itu itu di tata kelola lagi tata kelola yang governance lagi ya iya di governance perlu disusun oke mas Indra ya setuju dengan Mbak Novita kata kuncinya memang di governance jadi tata kelola dari kooperasi level asalnya seperti apa tiernya yang mengakomodir dari membernya bagaimana jadi kata kuncinya memang di situ ketika platform kecil ya karena usernya masih sedikit juga kita masih bisa musyawarah lebih mudah bila perform yang besar itu akan jadi kendala ya benar banget tapi masih ada strategi yang bisa jadi mitigasi untuk kendala kendala serbun seperti tadi tata kelola ini yang perlu kita mungkin pelajari lebih lanjut nanti terkait tata kelola sekian untuk diskusi kita siang hari ini mohon maaf tadi ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab tapi ya memang waktunya ini bahkan udah lewat hampir jam 12 nanti udah pada lapar ya udah mau makan siang terus oh ya ini tadi ada pertanyaan oh ya udah dijawab sama Sinda ya sebagai penentuan saham ya mungkin ya jadi jawab jadi kita sebelum masuk ke mungkin pesan-pesan terakhir dari para pemantik disini saya ada pesan-pesan sponsor ya bukan ya gak ada sponsor juga ini dari kami panitia dan jadi ceritanya itu begini sebentar saya mau buka sesuatu mungkin intronya begini ya kami kan dari Gapatma ini sebenarnya memang sampai sekarang tadi kan ceritanya kita kooperasi juga ya multi-stakeholder berarti dengan kontes yang tadi kita adalah dari pembacanya dari kontributurnya maupun dari para pekerjanya walaupun belum ada pekerja dari kemarin kami kan membuat acara-acara seperti ini posting-posting dan segala macam itu dengan ya gratis maksudnya effort yang masih voluntary lah sekarang jadi kita kemarin mulai mikir apakah yang bisa kita lakukan supaya mulai ini bisa menjadi sesuatu yang lebih sustain gitu maksudnya bukan cuma ya semaunya atau sesumbangsihnya dari para anggota di dalamnya yang secara free gitu ya jadi kita coba menyusun seperti ini yaitu kita bikin kaos sebagai merchandising sekaligus ceritanya ya perayaan dari koperasi mumpung kita kemarin dan hari ini banyak acara bisa dilihat ini tentang ya kita demokrasi ekonomi Gapatma disini ada quotes-nya kalau mau pesen ini gak wajib maksudnya ini lebih ke kita pengen info aja mumpung kita habis diskusi dan teman-teman yang disini kan kami rasa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah di-share barusan jadi ini akan saya share linknya monggo kalau ada yang mau buka-buka bisa di-check di situ linknya harinya 90 ribu di luar ongkir ya ini sebagai kita juga bikinnya di kooperasi jadi kita bikinnya di namanya kooperasi order baju ya bagian dari kooperasi muda kerja ya harapannya sih itu ya kita ada margin dan segala macam tapi pengennya ini sebagai awalan lah supaya ini bisa menjadi sesuatu yang lebih proper ke depannya bener-bener ya effortnya kita bikin poster kita nusul materi terus misalnya kepada narsumin diundang kita kan ya sekarang gak ada gimana-gimana kayak karena masih apa ya awalan banget gitu 50 ribu harganya nanti kalau mau baca detailnya ada di link yang aku share di grup di grup chat bit.ly slash kaosgapatman01 bisa di-check di sana tidak wajib nah itu untuk dari pesan-pesan dari kami dari Kapatma di luar itu kalau ada yang belum follow akun Instagram kami bisa di follow supaya kita banyak acara-acara yang seperti ini tema-temanya mirip maksudnya terkait demokrasi ekonomi dan kooperasi di luar itu tadi ada beberapa yang nanya ya kayak kapan nih rekamannya gitu disini kita ada Youtube channel bisa di buka namanya demokrasi ekonomi ya tari aja nanti ada logonya demokrasi ekonomi bentar aku ini share share linknya juga ya maksud saya karena gini banyak nanti rekamannya akan kita taruh di sana di Youtube-nya kita aku taruh aja biar teman-teman gak repot nyari-nyari nah itu saja pesan dari kami dari Kapatma nah sebelum ditutup mungkin Mbak Indra dan Mbak Novita boleh naruh kontak di chat siapa tau pada mau kontak-kontak kontaknya mungkin ya kalau HP atau WA terlalu private maksudnya nanti repot ya email boleh atau FB, IG gitu ya yang cukup nyaman lah kalau mau dikontak banyak orang atau IG-nya misalnya CIH-nya unsud Kodi juga bisa ditaruh disitu ya Kodi Andi Mbak Novita oke sambil diketik penutupnya adalah monggo dari Mas Indra dulu ya Mas Indra pesannya kepada teman-teman yang ada disini apa pesan penutup ya penutup kita semua butuh demokrasi ekonomi jadi ayo kita sama-sama memenuhi kedutupan demokrasi ekonomi jadi ayo berkooperasi siap terima kasih Mas Indra Mbak Novita oke ya jadi untuk model-model kooperasi baru saat ini kita punya banyak tantangan ya kayak funding kepemilikan tadi sama distrust distrust karena wah ini bisa sustain gak sih ini kooperasi bukan sih gitu kan karena masih baru gitu tapi juga saya yakin bahwa ini adalah momentum gitu momentum karena kita ada di era teknologi sekarang REU 4.0 kita punya bonus demografi dan kita apa namanya kita dihadapkan pada berbagai macam permasalahan yang ternyata gak bisa dijawab sama sharing economy yang konvensional artinya alternative model cooperative economy gitu dengan model-model barunya dan model-model yang eksis ini mungkin bisa menjawab keresahan kita semua untuk apa namanya untuk ekonomi yang lebih berkeadilan gitu sih terima kasih Mbak Novita oke terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah bergabung mendengarkan berdiskusikan bertanya menanggapi sekali lagi terima kasih banyak untuk para pemantik Narsum Mas Indra Mbak Novita Numpisan Matur Suwon sampai jumpa lagi di kesempatan-sempatan berikutnya sampai jumpa lagi ya ini teman-teman boleh kalau mau pada duluan saya masih stand by di room ini dulu karena siapa tahu ada yang mau ngambil-ngambil link mau cek chatnya dulu karena kalau saya tutupkan hilang semua jadi moga kalau ada mau duluan Mbak Novita Mas Indra juga kalau mau duluan enggak apa-apa kalau mau live terima kasih ya yang lainnya juga Mangga kalau mau live dulu saya stand by di meeting room ya terima kasih ya sama-sama saya stand by 5 menit ya 3 menitan lah sampai jam 12 kalau ada yang mau nanti yang jam kedua apaan itu Mas Indra? kalau yang setengah 2 nanti siang itu tentang investasi agak nyambung sama yang Mas Indra tadi sempat ceritain tentang bagaimana membiayai kooperasi-kooperasi yang baru oke nanti aku share di grup lagi deh ya ikut lagi deh boleh biar amai Bu ya makasih ya Mas yuk sama-sama yuk sami-sami ya monggo-monggo duluan aja aku stand by sini halo Bang Hardi masih pada lanjut oke semangat ya Mas Irina tadi pas tuh buat intro apa ya menestruturkan masalah yang terkait investasi tadi bener maksudnya daripada pada realitanya daripada nanyain ke seribu orang mungkin harusnya ada suatu tempat atau suatu apa ya institusi lah yang dia menghimpun duit dari beberapa orang tapi dia tuh tujuannya tuh untuk itu yang tak fikir sih untuk menginvest ke yang baru-baru cuma ya aku ya masih digodok juga sih cuma secara prinsip tadi bener ngetuk sedikit orang dapat kalau ngetuk seribu orang belum ngetuk dapat juga sedikit karena setiap inkubator yang diinisiat sama Mbak Novita ini perlu diduplikasi lebih banyak iya sih itu pada dasarnya yang paling fundamental ya harus edukasi dulu kan iya benar ngebut kemin lah ya ngebut kemin dulu ya kemarin itu Mas Aduka dulu kita ngebutnya apa dirimu yang sama si Maher itu ngebutnya apa si Bufat Mas Ami apalah Mas Ami Digital apa sih yang itu Mas Ami Digital iya sih awalnya apa weekendnya untuk operasi iya baru investment iya sama-sama makasih Mas Walu Mas Agung Mas Hardy masih banyak kalau di UK ada The Hive The Hive oh iya aku sempet nemu The Hive semoga adalah yang kayak gitu sudah benar guys start weekendnya untuk si kooperasi ini online gitu jadi bisa bisa lebih online bisa kali ya iya menarik juga iya apalagi mahasiswa kan lagi ini tuh online sampai akhir tahun iya sampai akhir tahun benar juga makanya mereka siapa tau mau ikut-ikutan begini kan daripada apa namanya rebahan terus iya iya benar menarik banget tuh berarti minimal sampai akhir tahun ini ada ruang nih udah-udah ada udah ada peraturan countrynya udah keluar ya SKM sudah keputusan bersama iya sampai akhir tahun udah jelas akhir tahun online